Halo guys, welcome back to my youtube channel Bagaimana puasa kalian guys? Apakah masih lancar? Atau sudah bolong-bolong? Jujur hari ini aku gak puasa ya Karena Kebetulan bosku tuh udah daftarin aku Vaksin Jadi hari ini aku mau vaksin Nanti jam setengah tiga Aku berangkat dan tempat vaksinnya itu Rada jauh Harus naik jean gitu So Aku juga gak ngerti kenapa bosku tiba-tiba Langsung daftarin gitu biasanya Beliau itu Nanya dulu tapi ini kayaknya udah Karena Taiwan tuh Lagi parah lagi Apa gimana ya? Kayak parno aja bosku tuh Dan kebetulan Minggu depan kan Udah mau lebaran ya Jadi otomatis Aku minta libur Jadi bosku takut Saking parnonya Makanya dia langsung cepet-cepet daftarin aku Vaksin Kayak gitu Udah guys ya Habis ini aku mau siap-siap Untuk berangkat vaksin Tunggu video selanjutnya Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen Supaya aku lebih semangat lagi bikin video-video terbaru Dan insyaallah Bermanfaat buat teman-teman Insyaallah aku bakal sharing Bagaimana pengalaman aku kerja selama di Taiwan Bagaimana aku menjalani Aktivitasku sehari-hari Kayak gitu Semoga teman-teman sehat Semoga teman-teman tambah Semangat lagi Untuk mencari rezeki yang halal Untuk keluarga di rumah Semangat, semangat, semangat Oke guys Aku udah siap Dan habis ini Aku mau Pamit dulu sama nenek Ya jadi kenapa aku gak puasa Bukan karena Kesat ya guys Tapi lebih ke Mau vaksin itu harus banyak-banyak Minum air putih Supaya Badan kita tetap fit Gak kekurangan cairan Bukan karena males Itu nenekku Ma Aku sedang mencumang Bapak deh Bapak deh Hai hao Hai hao Nani yao cici Hai hao Sai kutah Sampadze No Seoh kutah Estáo cat Yung Baya dan sampai kemudian 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 Tidak, tidak? kemudian 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 ya, seperti ini nah, kamu sampai kemudian saya ke sini, tidak? kamu jangan lupa untuk menangiskan, tidak? nah, saya sekarang kemudian kemudian bye-bye apa-apa ya? ini njaku sayanganku ya guys jadi aku nanti naik njaku sampai keojin nenekku khawatir tadi cuaca hari ini bagus sekali Alhamdulillah aku tinggalin kota guys sedang mendih-mendih ya wis yuk lanjut nanti ya guys cuus bismillah nyeng sorry banget guys tiba-tiba mikrofon ku mati dan ini aku pakai VO ya ini aku lagi perjalanan menuju Ji In yang deket rumah jadi sepedanya aku titipin dan ini Ji In deket rumahku guys cultural center mungkin teman-teman yang berada di Kaosung udah gak asing lah ya ada cerita dikit guys aku tadi nyuruh nenek jangan tidur dulu sebelum aku pulang karena nenek itu kalau tidur siang kan di lantai dua jadi aku sangat khawatir banget aku takut beliau jatuh atau gimana soalnya di rumah gak ada orang nenekku sendirian guys oke kita ngetit Yoyoka dulu ya sebelum masuk ke Ji In nah jadi rutenya aku dari cultural center nanti menuju We Wuying O 10 guys jadi melewati empat stasiun dan gak perlu nunggu lama Alhamdulillah Ji Innya langsung dateng sepi ya guys karena ini hari kerja jadi hanya ada beberapa orang saja oke kita masuk yap akhirnya kita udah sampai rumah sakit ini tuh rumah sakit para bapak-bapak tentara guys jadi aku udah dua kali datang kesini vaksin yang kedua aku disini jadi ini vaksin ketiga aku juga disini paling tidak aku udah tau lah tempatnya gitu dan sampai sini pun masih antre guys jadi aku tadi memutuskan untuk telepon si bos aku bilang kalau aku udah sampai rumah sakit dan ternyata sampai sini pun aku juga masih antre dan aku bilang tolong bilangin sama nenek tolong telepon bilang sama nenek karena aku tadi nyuruh beliau jangan naik ke atas dulu sebelum aku pulang karena itu sangat berbahaya dan tolong bilangin sama nenek kalau mungkin aku pulangnya redak sore karena disini sangat antre sekali guys dan bosku pun juga kaget karena pas daftar semalam itu aku dapat nomor antre yang 35 tapi nyatanya sampai sini masih harus tetap antre jadi untuk mematuhi peraturan yang ada ya sudah mau gimana lagi aku telepon bos dan aku menjelaskan semuanya oke kita tunggu dulu ya guys aku nggak tahu nanti di dalam boleh rekod video atau tidak kalau nggak bisa ya mohon maaf aku nggak bisa share kalau pun boleh ya nanti aku sepil video sedikit-sedikit ya guys dan alhamdulillah aku udah sampai rumah aku ninggalin nenek lama banget Masya Allah dan nenek nurut banget guys love you kok ya tadi aku nggak sempet rekod video di dalam guys karena nggak boleh rekod video jadi aku cuma dapat sepilan sedikit banget itu pun maksa karena tadi ada tragedi dan nanti aku jelasin dan ini kenapa kulit nenekku pintuk-pintuk hitam itu efek vaksin moderna guys vaksin kedua nenek beliau langsung kulitnya alergi kayak gitu jadi untuk vaksin ketiga nenekku nggak berangkat beliau trauma gitu loh guys bisa seluruh tubuh jadi kayak gitu jadi kenapa aku lamor banget guys tadi tuh ada tragedi ya kebetulan disana itu emang rame banget antre dan kebetulan juga bosku tuh ya kemarin malam daftar ke aku tuh vaksin sing kotuan vaksin kotuan itu miliknya Taiwan lah aku sampai sana tuh susternya bilang ini nanti kalau kamu pulang Indo takutnya kamu disuruh sentik lagi loh soalnya ini Taiwan punya aku hindari itu akhirnya aku bilang sama dokternya aku boleh nggak ganti azet atau moderna akhirnya aku dibolehin guys alhamdulillah alhamdulillah aku bilang gitu aku dikasih azet jadi aku sentik tiga kali itu azet semua alhamdulillah susternya baik-baik terus juga dokternya baik banget aku tadi aku nulis alamat nulis data-data diri itu juga susternya yang nulisin karena aku nggak bisa nulis sendiri nggak dibedah-bedain gitu meskipun kita orang luar maksudnya bukan orang Taiwan tapi pelayanannya itu disama rata guys selalu tahu sama Taiwan yang penting kita berani jangan takut untuk bertanya jangan malu gitu dan ini mau terharu banget tau karembahku karena beliau nggak peknya omongan pun sayang bangat ya Allah mpungkut sehat terus nah jadi kalau kutuan itu ini mah hijau kalau yang ezi unyu kayak begini kalau moderna merah gitu kayak kalau kutu panas yah itulah dramanya ini nanti kalau posku pulang aku juga mau selesai soal ini dan alhamdulillah lah lancar termasuk eves alhamdulillah udah vaksin 3 kali nanti pas lebaran aku bisa libur ayawis guys mungkin cukup segini aja dulu aku mau melanjutkan aktivitas masak dan sebagainya mungkin cukup segini aja dulu yang bisa aku sharing ke temen-temen semoga bermanfaat see you next my video thank you for watching bye bye terima kasih